Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati Berita gembira untuk penyokong-penyokong kerajaan perpaduan Penyokong-penyokong kerajaan PHPN Penyokong Anwar Ibrahim dan juga penyokong Barisan Nasional Kemenangan PRK Dunmah Kota telah disahkan Dan ini menjadi satu berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim Yang mahu Anwar tumbang, yang mahu jatuhkan kerajaan perpaduan Tapi sekali lagi, kemenangan calon kerajaan perpaduan PRK Dunmah Kota Telah mengejutkan ramai Walaupun ramai berkata sebelum PRK Dunmah Kota Banyak yang telah membuat ramalan Sekurang-kurangnya calon kerajaan perpaduan akan menang majoriti 15.000 undi Namun jauh lebih cemerlang Keputusannya majoriti lebih daripada 15.000 yaitu sebanyak 20.000 undi Sedara-sedara, ini kenyataan Perdana Menteri selepas kemenangan Calon BN, calon kerajaan perpaduan yang pasti Menggemparkan ramai Keputusan di Makota, tanda rakyat Mahu kerajaan, tumpu, bangun ekonomi Wow, satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim Satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim Kemenangan besar barisan nasional dalam PRK Dunmah Kota Adalah petanda masyarakat di kawasan itu Mahu kerajaan perpaduan Diberi peluang untuk menumpukan perhatian Membangunkan ekonomi negara Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kemenangan calon barisan nasional Syed Husin, Syed Abdullah dengan majoriti besar 20.648 undi Adalah sesuatu yang di luar jangkaan Tidak siapa yang jangka kemenangan barisan nasional di pihak kerajaan Perpaduan dengan majoriti 20.000 lebih undi Dan saya percaya ini petanda Masyarakat Cina, India Sudah punyai pandangan Bahawa berilah peluang kepada kerajaan perpaduan Untuk menumpukan perhatian dalam bidang ekonomi Angkat darjat negara dan rakyat katanya Anwar berkata demikian Semasa berucap pada jamuan negeri Dimiri Sempena lawatan kerja dua hari beliau di Sarawak Yang turut dihadiri Oleh Premier Tan Sri Abang Johari Tun Opek Saudara-saudara yang amat dirumati Bantuan dan Bapak Ada yang berkata Kemenangan PRK Dunmah Kota Ada yang berkata Berkaitan dengan isu diantara UMNO dan DAP Berkaitan dengan isu diantara Akmal Saleh dan Teresa Kok Berkaitan dengan pensijilan halal Ada yang kata ini boleh menyebabkan Pengundi Cina tidak turun mengundi Bagaimana pula dengan parti Cina yaitu DAP Parti yang banyak pemimpinnya Cina Akhirnya tulisan daripada Syabudin Berkata Menang di Makota isyarat UMNO dan DAP Harus Jalim Kerjasama bergekalan Sebagaimana dijangka oleh hampir semua orang BN akhirnya berjaya mengekalkan kemenangan di Dunmah Kota Cuma yang tidak pernah dijangka ialah kemampuan BN menang dengan majoriti lebih 20.000 undi Pada PRN Johor BN menang di kerusi Makota dengan majoriti 5.166 undi melalui pertandingan 4 penjuru Tetapi disebabkan PRK Makota kali ini PH dan BN bekerjasama menentang BN Hampir tidak ada yang berani mengatakan BN tidak beroleh kemenangan Akhirnya menurut Syabudin Menang di Makota isyarat UMNO dan DAP Harus jalan kerjasama bergekalan Makna kata Adakah dengan ini Anwar Ibrahim Mempunyai harapan yang surah untuk meneruskan jawatan sebagai pendana menteri Bagi penggal yang seterusnya Pertama-pertama apa komen anda Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Berkaitan dengan isu diantara Teresa Kok dan juga Pemimpin UMNO ataupun Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh Ini bukan lagi cerita kedai kopi Ini bukan lagi cerita tepi jalan Tetapi ini sudah melibatkan polis Dan ini adalah satu perkara yang amat serius Disahkan melalui satu artikel daripada Malaysia Kini Bertarik 28 September Isu halal Akmal beri keterangan pada polis esok Yaitu bertarik 29 September Persoalannya kalau Akmal Saleh didapati bersalah Dapat dibuktikan bersalah Adakah dengan ini Ketua Pemuda UMNO Bakal berisiko untuk hilang jawatan Dan hilang kuasa Dan persoalan seterusnya Adakah beliau akan digunakan Tindakan undang-undang Sehingga boleh dipenjara Nah itu menjadi persoalannya Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh akan memberikan keterangan Kepada polis Susulan Pertikaian Isu sijil halal Melibatkan pemimpin DAP Dia mengumumkan Akan hadir ke IPD Jasin Melaka Bagi berbuat demikian Sepuluh pagi Jika takut Dilambung ombak Jangan berumah Di tepi pantai Jika takut Dengan cabaran Jangan sesekali Dipanggil pejuang Untuk saya Menyerah kalah Tidak sama sekali Apalagi Untuk saya memohon maaf Katanya Sejurus Selepas BN Menang Dalam PRK Makota di Johor Mungkin ada yang tertanya-tanya Berkaitan dengan isu Di antara Akmal Saleh Dan juga Teresa Kok Yaitu Satu parti UMNO Dan satu lagi Parti DAP Akan menjadi penyebab Kepada kekalahan BN PRK Dunmakota Namun perkara itu Sedikit pun Tidak menjadi Dengan ini Tahannya kepada Pengundi Dunmakota Yang profesional Untuk memilih Calon kerajaan Perpaduan Pertikaian Antara dua Pemimpin parti Kerajaan itu Bermula Apabila naib Pengurusi DAP Teresa Kok Menolak cadangan Mewajibkan Peniaga Yang tidak menjual Babi dan arak Untuk memohon Sijil halal Pada 11 September Kok Yang juga Anggota Parlimen Seputeh Menghantar surat Peguam kepada Akmal Menut ganti RM25 juta Kerana Melabelnya Sebagai Nyonya tua Dan mahu Melekatkan logo Tidak halal Di dahinya Sayap pemuda DAP Seputeh Turut membuat Laporan polis Terhadap Akmal Sementara itu Akmal dalam tulisan Di Facebook Berkata Diajar untuk Mempertahankan negara Bangsa dan tanah air Walaupun terpaksa Mempertaruhkan nyawa Kamu yang Buat hal Kamu Yang nak Play victim Berlakon Jadi mangsa pula Kita jumpa Di mahkamah Katanya Itulah menjadi Persoalannya Kalau pemimpin DAP tersebut Teresa Kok Yang Didapati bersalah Adakah beliau Yang patut Digenakan Tindakan undang-undang Dan begitu juga Sebaliknya Saudara-saudara Berkaitan dengan ini Anda rasa Apa yang akan berlaku Apa komen Anda Selamat menikmati